Suatu malam, cuaca sangat buruk melanda kampung durian runtuh. Angin kencang dan hujan deras baru saja mengguncang kampung, menyebabkan pemutusan listrik mendadak. Semua lampu padam, peralatan rumah tangga tak dapat berfungsi yang membuat situasi semakin rumit. Terpaksa kita harus main gelap-gelapan lagi malam ini, Ipin. Iya nih, Upin. Aku juga takut kalau situasi lagi mati lampu seperti ini. Banyak hantu yang berkeliaran. Betul, betul, betul. Ish, apa-apaan kalian ini? Jangan ngomong sembarangan. Aku juga takut tidur sendirian. Sudah-sudah, kalian jangan berisik. Tak enak didengar orang, karena ada opa yang menjaga kalian. Upin, Ipin. Kalian cepat tidur saja. Besok kalian mau sekolah. Baiklah, Kak Ros. Kami tidur dulu ya. Baik opa, baik Kak Ros. Saat mereka tertidur, kamar mereka terasa nyaman dan sunyi. Namun, di tengah malam, ketika jam menunjukkan pukul tiga dini hari, terjadi sesuatu yang tak terduga. Ipin, Ipin. Cepat bangun. Ada apa, Upin? Kau mengganggu orang tidur saja. Seperti ada orang yang datang di luar. Apa kau tidak mendengar suara aneh di luar, Ipin? Mungkin kau hanya bermimpi, Upin. Sudahlah, aku mau tidur lagi. Ataukah itu hantu pocong lagi, Ipin? Ah, tidak mungkin. Sudahlah, ayo tidur lagi. Upin, ayo kita keluar melihatnya. Aku penasaran ada apa di luar. Ayo, Ipin. Hus, pelan-pelan dan jangan berisik. Satu, dua, tiga. Hah, Kak Ros? Kak Ros lagi ngapain tengah malam begini? Mau kemana kalian berdua? Mengapa kalian tidak tidur? Eh, kami baru saja mau tidur, Kak Ros. Tadi baru aku temani Ipin ke WC untuk buang air kecil. Kalian tidurlah. Hari sudah hampir pagi. Baiklah, Kak Ros. Di saat mereka semua tertidur, hantu pocong itu mulai beraksi mengganggu Upin dan Ipin dengan berbagai cara yang ia punya. di saat Upin dan Ipin tidur kembali, tiba-tiba Upin bermimpi tanpa sadar ia berjalan meninggalkan tempat tidurnya. Terima kasih telah menonton!